Halo Talavers! Sejatinya sedari dulu perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Rusia emang gak kunjung selesai. Pasalnya ketika salah satu di antara negara ini melahirkan alut sista yang kuat, maka yang lain bakal berusaha juga untuk melahirkan senjata yang lebih kuat lagi. Buktinya kita bisa tahu dari catatan sejarah lahirnya F-22 Raptor di pangkalan udara Amerika saat itu. Di masa itu, lebih tepatnya pada tahun 1981, kelompok penunggang jet tempur Amerika atau biasa dikenal Advanced Tactical Fighter ngerasa kalau F-15 Eagle dan juga F-16 Falcon udah ketinggalan zaman. Tapi sebenarnya alasan tersebut bukan menjadi hal yang utama, melainkan karena Rusia telah berjaya melahirkan Sukhoi Su-27 dan juga Mikoyan MIG-29. Nah, dari penyebab inilah, ATF ngerengek-rengek buat disediain jet yang sepadan atau bahkan lebih mumpuni dibanding Su-27 ataupun MIG-29 milik Rusia. Melihat hal tersebut, Amerika udah jelas gak bakal diam. Tanpa pikir panjang, di tahun yang sama Amerika akhirnya menggait beberapa perusahaan dalam negeri. Gak tanggung-tanggung ada dua perusahaan dalam negeri yang dikerahkan untuk menghasilkan F-22 Raptor ini. Ada Lockheed Martin yang berkolaborasi bersama Boeing. Perjuangan kedua perusahaan raksasa milik Amerika ini akhirnya berbuah manis ketika F-22 Raptor diperkenalkan pada tanggal 15 Desember 2005 lalu. Namun, harus digarisbawahi. Lahirnya jet siluman ini udah jelas pake dana yang cukup fantastis. Bayangin aja, biaya program jet ini mencapai 67,3 miliar dolar atau setara dengan 1 kwadriliun rupiah. Namun, sebenarnya dana sebanyak itu sejatinya di luar ekspektasi pemerintah Amerika. Soalnya, pemerintah negara ini memperkirakan biayanya hanya berkisar 44,3 dolar Amerika atau setara dengan 658 triliun rupiah plus dana pengadaan sebesar 26,2 miliar dolar atau setara 389 triliun rupiah. Tapi kenyataannya, itu semua di luar prediksi pemerintah. Soalnya, di tahun-tahun produksinya itu, pemerintah harus menganggarkan biaya sebesar 62 miliar dolar atau setara 921 triliun rupiah. Dan akhirnya, jadinya 1 kwadriliun deh dana yang harus dikeluarin sama Amerika. Walaupun duit yang harus dikeluarkan membuat Amerika harus makan mie instan untuk beberapa bulan, tapi kalau tiap bangun ngeliat tampang F-22 ini, rasanya 1 kwadriliun worth it-worth it aja. Soalnya, tampang yang dilahirkan Lockheed dan juga Boeing sama sekali nggak ngecewain. Dari sini juga, kedua perusahaan ini berusaha untuk menjaga aerodinamis jet siluman tersebut dengan membentuk sayap utama setipis mungkin. Terlebih lagi, untuk membuat jet ini secepat kilat, dua buah rongga yang cukup besar disediain untuk pasokan udara ke mesin jet turbofan-nya. Tapi, yang bikin kita salvok adalah roda pendaratannya hanya tiga buah doang. Berarti, bisa jadi jet ini dibuat seringan mungkin agar bisa melaju di kecepatan tinggi. Bahkan, kalau kita ngeliat F-22 ini dari samping, desainnya benar-benar diusahain buat tipis. Sekali lagi, ini semua untuk menunjang performasi F-22 di udara. Lanjut ke sisi belakang, kita bisa lihat gimana dua buah turbofan-nya nyemburin tenaga untuk membawa pilot di kecepatan tinggi. Pas di sisi ini juga, kita baru ngeh kalau desain dari sayap ekor sebenarnya 11-12 dengan beberapa jet yang dibuat oleh Rusia. Cuman, pembedanya punya Amerika nggak 100% vertikal, sedangkan Rusia benar-benar tegak lurus vertikal. Tapi, yang bikin lebih mencengangkan sebenarnya kalau kita masuk ke area kemudi pilotnya. Soalnya, jet siluman besutan Amerika ini dibekali 6 unit layar digital yang memiliki fungsi tersendiri. Nggak sampai di situ aja sih, berbagai tombol-tombol dan juga tuas tersemat di area kokpit yang sejatinya cuma pilot doang yang paham. Namun, seenggaknya kalau berbicara performa, kita sedikit ngerti untuk ngejelasin. Bayangin aja, burung besi ini mampu melaju di kecepatan maksimum 2,25 mah atau 2.414 km per jam. Gimana nggak kenceng itu? Dari desainnya aja, Lockheed dan Boeing berusaha untuk menjaga aerodinamis pada jetnya. Apalagi, desain yang sangat aerodinamisnya itu benar-benar klop dengan dua buah mesin jet turbofan-nya yang dipasok dari Pratt & White nih. Terlebih lagi, kemampuan F-22 ini saat mengudara di langit tinggi mencapai jangkauan sejauh 3.000 km. Nggak sampai di situ aja, jarak tempuhnya pun nggak main-main. Tercatat, jarak tempuh jet kebanggaan negeri Paman Sam ini berada di kisaran 850 hingga 1.093 km. Kalaupun harus bertarung di ketinggian, F-22 nggak boleh dipandang remeh loh karena jet tempur ini mampu mengudara di ketinggian 65.000 kaki. Performa yang mumpuni ini bakal membuat F-22 menjadi lebih hebat jika dibekali persenjataan yang mematikan. Makanya, Amerika berhasil ngisipin sebuah meriam putar vulkan berukuran 20 mm yang dapat memuntahkan misil sebanyak 480 butir peluru dalam sekali pengisian. Sedangkan buat cantolannya sendiri, persenjataan F-22 bisa dimodifikasi tergantung misi yang diemban. Misalkan, ketika sang pilot akan melakukan pertempuran di udara, maka jet ini bisa disisipkan 6 hingga 8 buah rudal untuk serangan target di udara. Beda lagi nih, ketika si pilot dapat tugas buat nyerang sebuah daerah musuh, otomatis jet buatan Amerika tersebut bakal ngebawa 6 buah rudal buat serangan darat. Nah, sebagai tambahan, di bagian sayap tersedia 4 buah rudal yang jadi penyokong persenjataan pilot ketika sedang dalam pertempuran nantinya. Kalau kayak gini, pilot bakal peden nih buat nunggangin F-22 di medan perang. Apalagi fitur yang disematkan pada jet ini juga cukup manjain pilotnya. Contohnya aja nih, sistem avioniknya yang cukup modern di kelasnya. Alhasil, para pilot dengan mudah membaca situasi dan kondisi medan yang akan dilalui. Apalagi yang digembar-gemborin Amerika dari jet ini adalah kokpitnya yang sudah 100% menggunakan kokpit kaca alias serba digital. Terlebih lagi, dengan persenjataan yang mutakhir, jet ini disebut-sebut punya kemampuan layaknya siluman. Soalnya, F-22 ini dilapisi cat untuk memantulkan frekuensi radio dari sang pelacak yaitu radar. Bahkan, pakaian hingga helm pilot dibuat supaya nggak terdeteksi oleh infra merah. Emang harus diakui bahwa Amerika nggak pernah bercanda kalau ngelahirin sebuah persenjataan mematikan. Makanya masuk akal kalau negara ini bertengger di peringkat pertama kalau berbicara masalah kekuatan militer. Apalagi Amerika tercatat mengantongi jet canggih dan mematikan ini sebanyak 183 unit di pangkalan udaranya. Nah, untuk harga satuannya diperkirakan mencapai 120 juta USD atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Namun, entah karena kemahalan atau emang negara ini yang nggak mau F-22 dimiliki negara lain, Amerika menjadi negara satu-satunya yang mengoperasikan jet hebat ini. Terima kasih telah menonton!